Berita selanjutnya pemirsa Bupati Haryanto bersama Wakil Bupati Saiful Arifin dan Jajaran Forkopimda meninjau kondisi malam takbir Idul Fitri 14.42 Hijriah. Bupati-Bupati Haryanto tengah memberikan imbauan ke masyarakat-masyarakat terkait pelaksanaan takbir keliling tak bisa dikelar, sehingga cukup dimusola atau masjid masing-masing guna mengantisipasi adanya kerumunan untuk mencegah persebaran COVID. Ini merupakan temuan Bupati bersama Jajaranya dan Forkopimda dalam memantau situasi malam takbir. Setelah berkeliling, Bupati-Bupati pun menjumpai adanya kerumunan masa di sekitar Musola Solo Hulhuda, Gang Petruk, Desa Karaban. Biaknya pun menegaskan bahwa kondisi saat ini belum sepenuhnya aman dari pandemi COVID. Dengan menggunakan pengeras suara, Bupati-Bupati meminta masyarakat untuk tetap mematuhi prokes dan aturan terkait penjagaan COVID. Bahkan kumpah warah ukuran edaran baik dari Menteri Agama, baik dari Mendagri, baik dari Pak Gubernur, termasuk yang saya rapatkan, kesepakatan dari NU, dari Muhammadiyah, dari FKUD, Memang kohon maha, kali ini belum bisa melaksanakan takdir keliling. Karena apa? Karena memang, justru memang kepada semua warga saya. Karena kondisi ini belum aman, pandemi COVID. Sehingga kalau kita memastakan, akhirnya nanti jadi masalah, jadi persoalan. Di air imbawanya, Bupati juga meminta warga yang masih berkerumun untuk pulang ke rumah masing-masing. Oksanu Rajai, Simpang Nima TV, melaporkan.